Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Arief Ibrahim Saya mau presentasi Aplikasi Yang saya buat Dengan Android Studio Dari Jetbrain Oke Berlain dari pertama Pertama kali membuat Android Studio Akan ditampilkan Dua Activity Yang pertama Activity main.xml Dan main.activity.java .java ini digunakan untuk Algoritma dari yang disini Atau bisa disebut aksi Aksi dari Apa yang kita lakukan pada tampilannya Mulai Dari ScrollView ScrollView ini saya pakai Untuk Kita buat Lapisan pada Layarnya Yang kedua Linear layout Linear layout ini Merupakan lembar kerja Yang digunakan pada tampilan-tampilan ini Kalau saya tambah satu tampilan lagi Linear layout ini akan bertambah sampai ke bawah Oke Kemudian Saya jelaskan disini Layout with Match parent Match parent itu digunanya untuk Full Full Layar Di Aplikasi Tampilan Androidnya Yang kedua March parent Sama ya March parent untuk Satu tampilan full Sedangkan untuk Warp content Itu hanya sebatas Tinggi dari Kontennya Contohnya kotakan ini disini Oke Nah Android card view ini Adalah ini Lapisan yang ada di atasnya Linear layout Yang saya buat ini kotakan Dari sini Sampai atas sini Nah Untuk yang Card view yang atas Saya cuma untuk Judul dan Logo Oke Lanjut Linear layout yang kedua Digunakan untuk yang Ini Kotakan yang ada disini Seperti itu Image seperti ini Untuk image-nya Ini saya Ambil dari Google ya Bisa ditaruh di Drawable Disini Atau Kalian buat dulu Dari Res New Image asset Nah disini kalian bisa Ambil Gambar yang sudah kalian download Kalian buat Jadi file XML Sepertinya saya Nah ini Oke Fokus ke Disini dulu Disini Saya menggunakan Button Nah Button di setiap Tempilannya Di setiap Menunya Sebenarnya Tempat button bisa Kalian tinggal Tambahkan ID Di setiap Gambarnya ini Contohnya disini Kalian langsung Tulis aja ID Enter Kalian kasih deskripsinya Misalnya seperti itu Bisa juga kayak gitu Atau kalian tambah Buttonnya Karena saya ngejar Widget Banyaknya Widget Saya jadi Gunakan button Dan nanti yang lain Udah yang gak pake button Oke Sama ya Ini juga Image Di dalam Dari Cut Widget yang ini Buttonnya Ini Jadi Dalamnya Cut Widget Cut Widget Kita buat kotakannya Setelah buat kotakannya Kita Tambahkan Image Dan button Oke Semuanya sama yang disini Kemudian lanjut ke Javanya Kita Karena Menggunakan Button Kita buat public button Cut 1 Itu maksudnya Cut Viewnya Kotakan tadi Saya kasih nama Bukan nama Sebenarnya Saya kasih inisialisasi Cut 1 Untuk yang Button 1 Button 2 3 Dan seterusnya Jadi Cut 1 Untuk yang kereta tadi Saya kasih nama ID nya kan C1 Jadi C1 Cut 1 C1 Jadi dan seterusnya Terus Ini Set on click Listener Ini untuk pemanggilan Kalian untuk menggunakan Intent Untuk memanggil Overrate public On click view Ini kenapa disini berbeda Nggak harus ditampilkan dengan Nama Sekarang dan nama yang akan Datang Karena saya langsung Di Public class nya Saya tambahkan implement view On click listener Saya yang ini cuma Jelaskan sekali ya Untuk yang video Untuk yang Lanjutannya ini Nggak perlu dijelaskan Karena Biar singkat Waktunya Setelah itu selesai Saya pakai Swiss case Biar Saya bisa pakai I secara berulang-ulang Dan Lebih bagus Lebih Rapih Saya gunakan Deklarasi disini Intent I Kemudian saya lanjut dengan Swiss dan case-case nya Dari Yang kereta Hotel Belanja Dan history Oke Dan disini saya tambahkan Toast Jadi untuk setiap kali Melakukan aksi Toast nya akan muncul Saya kasih kode disini Langsword Yang Sebentar Artinya Kalau Pakai yang long Nanti Jadi lama Notifikasi yang muncul Selanjutnya Ke Kereta Oke S 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 Terima kasih telah menonton Nanti kita ngomong, oke lanjutlah Udah ya, ini efek combat rigat turbar Yang ini pakai spinner Spinner, perlu buat pakai spinner Saya disini kasih ID, kalian harus pasang dulu di values Ini disini ada, saya pakenya ya String, have name, picnic, ini nama Pitching, nah Kita pakai string array Asal, untuk yang asal, tujuan Ini buat di dalam Kereta Kemudian ada dewasa dan anak Kemudian Ini dari, ini yang bagian hotel Karena saya, hotel sama kereta itu sebenarnya satu codingan Cuma saya copy, ini saya edit Jadi sedikit berbeda aja Isinya kurang lebih sama Ini jumlah menginap Lama menginap Ini jumlah penginap Ini tipe kamar Ini kode voucher Dapatnya dari mana Tepuknya Dan sebagainya Oke, lanjut ke sini Sama Lampis sama kantornya Juga sama Dan untuk ke Booking sekarang Booking sekarang saya kasih ID Booking satu Ke bagian hotel atau kereta Sama aja Jadi penjelasannya biar lebih singkat Nah Setelah kalian mau Pasang string Pasang Ray nya di string Baru kalian buat Ininya Ini yang bikin lama Saya buat ini lama satu malam Lama Lama menginap Saya kasih LF Ini itu dari Hotel Nah Disini ya Lama menginap Klik Spinner LN Oke Dan kebawah Seterusnya sama Balik hotel LN JP TK Cafe Setelah RID Ini kalian ID nya dari Ngambil dari yang Ada di Sini Activity nya Kalau lama Jumlah tipe voucher Ini kalian bebas Inisialisasi Deklarasi nya Nah Button nya Inisialisasi seperti ini Biar singkat Tidak perlu panjang-panjang Nulis lah Itu panggilan button Sama dengan yang lain Kalian Harus menuliskan Finview by ID Kalian tuliskan Seperti ini Set penklik Ini untuk Action nya Kalian harus klik Baru Dia Pindah tampilan Atau Melakukan perintahan Dari kalian Dengan cara klik Untuk settingnya Re-adapter Search Adapter asal Ini kalian bebas Isi apapun Saya pakai adapter asal Ini saya Kopas dari Kereta Saya ganti yang lain Juga bisa sebenarnya Mengenal lebih lama Buru-buru juga Seperti itu Untuk lama Seperti ini Jumlah dan sebagainya Kalau aslinya Setiap Satu Jumlah Dan Satu kali spinner Kalian harus punya Add override Ininya Disini saya kasih toas Walaupun sebenarnya Enggak berguna Situas nya ini Tapi sudah Tapi saya Saya buat satu Dengan cara Kalian deklarasikan Seperti ini Nah disini Implement adapter Seton Item select On item select On item select In listener Kemudian kalian Diklarasikan Menggunakan Nah ini Lama seton select Item Dis Kalau kalian tidak pakai Yang ini Kalian mantelnya Harus menggunakan Seperti ini Seton click listener New view On click listener Tapi ketika kalian Sudah menggunakan Ini Kalian bisa langsung Cuma tulis di Satisnya aja Soalnya dia langsung Ngambilnya Implementnya Dari Hotel Yang kata juga sama ya Kemudian Cek loss Kata saya close Hotel saya close Lanjut ke belanja 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 Beli mobil Beli motor Beli rumah Beli tempat tidur Pun itu Oke Tapi saya kasih Tempat tidur aja Sama ya Tapi frame Relative layout Relative layout Dalamnya ada teks Dener layout Seperti yang lain Sama Ada Kita buat kotaknya Pembagiannya Pembagiannya Kalau yang ini sedikit Berbeda Tadi saya menggunakan Cutview Yang sekarang Saya pakai Google Android Material Cutview Kalau kalian menggunakan ini Ini kalian import dulu di Gradle Kalau kalian nggak bisa Tulis di Gradle Kalian bisa ambil developernya Nah ini Sesuaikan sama Gradle kalian ya Seti beberapa Kalau saya 0,5 Jadi saya gunakan ini Saya close Oke Sekarang Kita Kita build Oke Lanjutnya Setelah di build Kalian masuk ke aplikasinya Oke Masuk nanti Lanjutnya Setelah di build Kalian masuk Seperti ini Aplikasinya Aplikasinya Masuk nanti Bagian tiket Aplikasinya Masukkan asal Asalnya Solo Masuk ke Putarjo Oke Apis namanya Aplikas tiket Boima Masukkan asal Asalnya Solo Bentar ke Tarjo Oke Saya lupa Kasino Nah Dewasanya Satu Sekarang Seperti ini Saya juga Menggunakan Masukkan 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 Nah Sekarang Seperti ini Ini Saya juga menggunakan KS Cut 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 rumah tempat tidur sama kalian klik nah seluruhnya belajar nih karena saya belum motor juga sama motor mobil kosong rumah tempat tidur cukup sama klien klik karena saya belajar seperti ini karena saya belum kasih apapun ya dalamnya masih kosong story juga masih sama ini pun yang lebih saya belum bisa pakai database karena saya juga masih belajar sebenarnya nih oke story story juga masih sama ini pakai database saya belum bisa pakai database jadi cuma saya gini aja mas perang semua biar full story simple nggak ada apa-apa cuma saya kasih yang layout mas perang semua biar full satu muka nah saya kasih teksnya aja udah seperti itu sih warna berlebihan tapi sebenernya nggak berada di nah saya kasih teks cuma teksnya aja udah seperti itu yang saya buat kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan semakin dari program yang saya buat berbandingnya mohon maaf kalau ada pertanyaan kalau komentar aja nanti ya saya akan coba jelas biasanya kalau membutuhkannya juga nanti saya kirim terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh